Pemirsa, kita beralih ke KPK yang saat ini sudah ada rekan kami, Ardianto Pramono, langsung dari KPK. Halo Ardi, bagaimana informasi yang Anda dapatkan terkait dengan OTT yang baru saja dilakukan oleh KPK di sana, Ardi? Ya, Julita, baru saja jurubicara KPK, Febri Diansah, memberikan sedikit informasi awal mengenai apa yang terjadi dan ia menyatakan bahwa sudah dibenarkan ada tujuh orang yang tertangkap oleh KPK dalam operasi tangkap tangan dan dari tujuh orang ini memang keduanya berasal dari dua institusi negara termasuk penyelenggara negara. Namun hingga saat ini dari pihak KPK belum membeberkan sebenarnya dari manakah dua institusi yang dimaksud itu. Namun KPK menyatakan untuk saat ini ketujuh orang tersebut masih berstatus sebagai saksi dan oleh karena itulah KPK meminta agar dari pihak media untuk tetap menunggu sampai besok siang atau setelah penyelidikan awal selesai. Dan untuk diketahui, Julita, tadi kami juga sudah merotakan informasi bahwa telah terjadi, memang telah terjadi pengelidahan di gedung BPK dan dari pihak BPK pun sudah membenarkan ada tiga awaknya ataupun tiga pegawai dari BPK yang sudah diciduk oleh KPK sekitar pukul 3 sore tadi dan kemudian pada pukul 5 mereka meninggalkan gedung BPK untuk menuju gedung KPK. Namun hingga saat ini kita juga belum mengetahui seperti apakah kasus ini dan dari pihak KPK sendiri menyatakan untuk saat ini masih dilakukan penyelidikan yang lebih lanjut untuk mengetahui seperti apa kejadian ataupun juga terkait masalah apa mengenai masalah swab OTT Nintamin. Tapi dari yang dapat kami sampaikan saat ini, dari pihak KPK sudah menyita sejumlah uang dalam bentuk rupiah dan juga sudah menyelidiki ketujuh orang ini dan kemungkinan besar kasus ini terkait masalah yang menyangkut, masalah audit karena kedua penyelenggaraan ini diketahui memang memiliki dua kaitan baik sebagai pengawas maupun juga sebagai penyelenggaraan negara. Demikian Julita Telam Banuah yang bisa kami sampaikan saat ini. Ya baik, Ardi ada informasi kapan tepatnya KPK akan menjelaskan kronologis penangkapan dan juga hal lain yang terkait dengan OTT hari ini, Ardi? Ya, pada informasi awal Julita memang dikatakan dari pihak KPK akan menyelenggarakan konferensi pers pada pukul 3 besok siang namun kemudian sampai saat ini tadi jurubicara KPK Febri Diansah mengatakan bahwa untuk saat ini pihak KPK belum berani menentukan jam berapa tepatnya akan diadakan konferensi pers terkait masalah ini karena kebutuhan penyelidikan ini memang cukup panjang dan kompleks sehingga tidak bisa dilakukan dengan simpel dan oleh karena itulah Febri Diansah mengatakan bahwa yang bisa dijadikan patokan sekarang konferensi pers akan dilakukan setelah siang hari dan oleh karena itulah nantinya semua hal akan dibeberkan selain itu KPK juga mengatakan sampai saat ini belum memastikan apakah dalam konferensi pers itu dari pihak BPK juga akan dilibatkan dalam konferensi pers tersebut Julita Telam Banuah baik terima kasih atas laporan Anda Ardianto Pramono langsung dari KPK terima kasih atas laporan Anda